Visit Pesona Minahasa 2017! Satu, dua, tiga! Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua! Acara launching Pesona Minahasa 2017 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Minahasa pada Sabtu 12 November bertempat di Anjungan Provinsi Sulawesi Utara Taman Mini Indonesia Indah berlangsung sukses. Launching Pesona Minahasa yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah ini memang berlangsung dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya orang yang berdatangan baik itu warga Kawanua yang berdumisili di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya maupun daerah lain. Tujuan dilaksanakan launching Pesona Minahasa ini pun merupakan terbosan Bupati Minahasa Dr. Andesian Chow Wiling Sayo MSI dan Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundayang dalam rangka menjadikan Minahasa sebagai tujuan wisata pada tahun 2017 mendatang. Dalam sambutannya, Bupati Minahasa JWS mengucapkan terima kasih atas peran serta semua yang terlibat atas terlaksananya kegiatan ini mulai dari panitia, tim kesenian, dan lainnya yang sudah ambil bagian. Bupati JWS mengatakan bahwa ia tidak menyangka ternyata ribuan Tau Minahasa yang ada di sekitaran Jakarta menyempatkan diri untuk hadir di launching Pesona Minahasa. Ini membuktikan bahwa Tau Minahasa punya rasa kebersamaan dalam membangun Tanah Minahasa, khususnya Sulawesi Utara. Bupati JWS menambahkan bahwa setelah tiga tahun membangun berbagai infrastruktur, tahun keempat yaitu 2017 merupakan program menunjang akan keperawisataan dan saatnya mempermasikan wisata di Minahasa lewat event seni, budaya, religi, maupun kuliner. JWS pun berharap Minahasa semakin menjadi lebih baik ke depan. Saya ingin terima kasih kepada para undangan yang datang karena kami tidak pernah membayangkan hari ini akan ada di tempat ini seperti ini. Terima kasih dari Surabaya, dari Jakarta, dan terutama jajaran pemerintah yang datang dari Sulawesi Utara, dari Minahasa. Terima kasih doang support. Dan saya bersampaikan bahwa mengapa kita memilih tahun keempat melaksanakan acara ini, karena memang pekerjaan kita tiga tahun sebelumnya membangun infrastruktur, membangun fasilitas, dan sebagainya. Setelah kami anggap hampir selesai, sudah waktunya kita mempromosikan para wisata Minahasa ke dunia internasional termasuk seluruh potensi budaya yang ada di Minahasa. Inilah waktunya kita promosikan, dan tahun depan sepanjang tahun dari bulan Januari sampai Desember, sepanjang tahun ada kegiatan event, event seni, budaya, event religi, bahkan festival-festival yang ada di Minahasa, terutama yang paling menarik adalah festival kuliner. Sementara itu, PLT Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono yang terundang khusus dalam kegiatan ini sebagai Tonas Umbanua, yang juga mantan PLT Gubernur Sulut, ini menyampaikan kekagumannya, dapat berkumpul lagi dengan warga Sulawesi Utara, dan saat ini, serta masyarakat Minahasa khususnya. Bagaimana kita meninginkan ruangan semakin panas, baik karena pilkada mau demoderasi, maka saya ingat, dan saya pinjem filosofi orang Sulawesi Utara. Maka bapak-bapak yang tinggal di Jakarta, dari seluruh kelurahan, akan terpasang sepanduk, kita semua bersaudara. Gubernur Sulut Oli Dondokambe SA dalam sambutannya mengatakan, masyarakat Sulut patut mengucap syukur atas launching tahun wisata 2017 di Minahasa. Karena pada tahun 2016 saja, Sulut sudah didatangi wisatawan sebanyak 42 ribu orang, paling banyak dari Cina dan Perancis. Untuk itu, saat ini peluang Minahasa untuk menjadi daerah tujuan wisata, dan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. Gubernur Oli yakin, lewat sektor perwisata, maka pertumbuhan ekonomi di Sulut akan makin baik, sambil berharap ini menjadi pendorong pembangunan ekonomi, sehingga tingkat kemiskinan di Sulut menurun. Wisatawan dari Cina dan Perancis, total sejak bulan Juli, datang ke Sulutara hampir 42 ribu. Artinya, hampir 10 ribu orang setiap hari bertujung langsung yang lewat Hong Kong masuk langsung ke Sulutara, ke Samratulangi. Inilah peluang bagi Provinsi Sulutara, khususnya Tanah Minahasa, tanah yang kita cintai, di mana Sulutara menjadi tempat terindah karena peran orang-orang Minahasa yang ada di Sulutara. Pemerintah dan rakyat Minahasa yang ada di manapun berada, mensuperpenuh kegiatan-kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Triawan Munaf, saat membawakan sambutan mengatakan, para wisata harus didukung oleh ekonomi kreatif. Bila ekonomi kreatif bisa dikembangkan, maka kedatangan para turis ini akan lebih meningkat dan maksimal. Munaf menambahkan bahwa Badan Ekonomi Kreatif rencana akan melaksanakan MOU dengan Pemkap Minahasa untuk lebih memaksimalkan hal ini untuk memwujudkan kreativitas di Minahasa yang semakin meningkat. Munaf pun menantang Minahasa untuk menjadi positioning di mata dunia. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi turis lokal, maka turis internasional ini juga akan datang. Dan ini butuh dukungan penuh pemerintah setempat untuk memwujudkannya. Potensi-potensi ekonomi kreatif untuk bisa mendukung potensi pariwisata. Karena pariwisata tidak cukup berjalan sendiri, walaupun infrastrukturnya nanti sudah lebih baik, tapi harus didukung oleh ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif meliputi 16 subsektor dari fashion, kuliner, film, musik, fotografi, arsitektur, masih banyak lagi. Nah, kalau ekonomi kreatif bisa dikembangkan dengan maksimal, spending para turis, belanja para turis di kota-kota atau di daerah-daerah pariwisata, tujuan pariwisata, bisa lebih banyak lagi. Dan untuk itu Pak Bupati, saya dalam waktu dekat akan berkunjung ke sana. Kalau bisa nanti akan didahului oleh tim kami. Nanti kita bisa menandatangani semacam MOU agar kerjasama badan ekonomi kreatif bisa lebih maksimal. Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Imigrasi Irjen Paul Roni Sompi, Irjen Paul Carlo Tehu, Forkopimda Kabupaten Minasa, para undangan dan warga Kawanua, serta turut dimeriakan Wulan Waranei Minasa, Minasa Regensi Choir, Peragantari Maengket, Katrili, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Christian Pangkere melaporkan.